Halo Sobat, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat ya Dan buat kamu yang masih tinggal bersama-sama pasangan AKA masih haram Belum juga memutus untuk menikah Kamu harus tonton video ini Kenapa? Karena ini sangat penting banget buat kamu Video ini khusus buat kamu komhawa Jadi komhawa jangan sampai Tidak punya self defense sendiri terhadap hubungan Kamu juga punya andil dalam mempertahankan hubungan kamu Atau menjaganya Kadang kamu akan terlena dengan segala kesenangan Yang diberikan oleh pasangan kamu Karena perempuan selalu menggunakan yang namanya perasaan Perasaan kamu itu sangat lemah Itulah sebabnya kenapa laki-laki yang selalu menggunakan logika Bisa dan leluasa memanipulasi perasaan kamu Makanya kamu harus punya self defense ini Benar, uang adalah segalanya dalam rumah tangga Tapi kamu tidak tahu Bukan hanya uang semata-mata yang menjamin kebahagiaan kamu Ya bukan namanya perhitungan ya Nanti kamu akan tahu rasanya ketika kamu akan menikah Karena ketika saat pacaran Atau belum benar-benar tinggal bersama dalam ikatan yang suci A.k.a. menikah Karena biasanya watak manusia itu akan keluar Ketika dia benar-benar sudah bersama pasangan aslinya Yips benar banget saat itu semua hitam, busuk, dan lain-lainnya akan keluar Jadi jangan terburu-buru ya untuk memutuskan A, B, C, D atau D Kamu harus benar-benar settle dulu dan kamu cari tahu pelajari Jangan sampai kamu salah langkah Karena kalau sampai salah langkah Kamu akan terjebak dalam ikatan itu selama-lamanya Belum tahu aja kamu bagaimana beratnya menikah Perkelahian, perdebatan, beda pendapat Apalagi ya Belum lagi masalah KDRT Kayak si adik Sedih juga sobat Makanya nih Mimin pesan sama laki-laki Kamu kudu benar-benar jadi laki-laki yang bisa diandalkan oleh pasangan kamu Jangan menjadi laki-laki yang semena-mena ya sobat Karena akan susah banget mengembalikan perasaan wanita yang super moody Ini sih pelajaran juga buat Mimin ya Selama ini menikah banyak pelajarnya Dan ternyata seru banget Aslinya pokoknya seru banget deh sobat Nah ini jadi pengalaman kita Ya namanya juga rumah tangga sobat Pasti banyak debatnya, banyak berantemnya Pokoknya ini edisi curhat Mimin deh Lu denger aja coba pokoknya Jadi yang paling penting itu adalah ketika kita berantem sama pasangan Jangan kayak di gambar ini nih Saling debat, berargumentasi Lebih enak tuh piloto Oke ya Kita selesaikan dengan enak-enak Apalagi ada anak bayi Udah ada kan gak enak berantem Iya gak sobat? Makanya Kalau sudah punya anak Semua berasa nikmat Lelah hilang Kita hanya bisa bahagia ketika melihat anak Bayangin Anak ini sebagai obat lelah Pokoknya Dikatakan bu hati karena dia itu Bisa menghilangkan rasa Gundah Rasa apapun dalam hati Ini goals yang akan kamu tujuh sobat Jadi harus benar-benar yang namanya Apa ya? Semangat Tipsnya adalah Kalian harus sering-sering komunikasi sama pasangan Peluk-pelukan Relax ya Keluk berantem ya Jangan berantem yang gengsi-gengsian gitu Pokoknya Perempuan nih Mimin pesan dengan teliti Kalian Harus menentukan sikap Laki-laki Tidak boleh semana-mana Itu kunci kesuksesan dalam rumah tangga Keren gak gue Ya Begitu dulu Petua-petua Pernikahan dari saya Kok rasanya curhat gitu ya Tapi gak apa-apa ya Ini sharing Yang penting kamu suka video ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Doakan agar segera Terbangun channel ini Agar kita bersama bisa Liburan barat Oke See you next time Bye-bye Bye-bye